Kasat narkoba Polres Karawang ditangkap di tipi narkoba Bares Krim Polri karena terlibat narkoba. Kepala Satuan Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa atau ENM ditangkap Direkturat Tindak Pidana Narkoba Badan Risers Kriminal Polri pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kasat narkoba Polres Karawang ditangkap di basement Taman Sari Apartemen Mahogani Karawang, Jawa Barat. Bares Krim menemukan total 101 gram sabu beserta alat isap sabu dan cangglong saat penangkapan kasat narkoba Polres Karawang. Penangkapan kasat narkoba Polres Karawang dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bares Krim Polri, Brigjen Krisno Halomuan Siregar. Penangkapan AKP ENM Kasat Res Narkoba Polres Karawang tersangka kasus peredaran narkoba. Kata Krisno saat dikonfirmasi Tribunews.com selasa 16 Agustus 2022. Diterangkan Krisno bahwa penangkapan kasat res narkoba Polres Karawang berawal dari pengembangan penangkapan kasus narkoba di tempat hiburan malam di daerah Bandung, Jawa Barat. Penyidik menangkap dua orang tersangka berinisial JS dan RH. Krisno menjelaskan bahwa kasat res narkoba Polres Karawang pernah mengantarkan 2.000 pil ekstasi bersama kedua tersangka tersebut. Krisno menjelaskan berdasarkan hal itu pihaknya langsung menangkap AKP ENM karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba. Dalam penangkapan, Barat Skrim turut mengamankan beberapa bukti. Barat bukti berupa seperangkat alat isap sabu dan cangklong. Kata Krisno Halomuan Siregar saat dikonfirmasi Tribunews.com selasa 16 Agustus 2022. Krisno menambahkan bahwa penyidik juga menyita klip berisi 2 butir pil XTC berat bruto 1,2 gram, 2 ponsel uang tunai 27 juta rupiah, dan 1 unit timbangan digital. Selain itu, penyidik menyita lastik klip bening berisi sabu berat bruto 6,2 gram, plastik klip berisi sabu berat bruto 94 gram, dan plastik klip berisi sabu berat bruto 0,8 gram. Dikutip dari kompas.com, peran kasat narkoba Polres Karawang yang ditangkap diduga pernah ikut mengantar ekstasi ke salah satu tempat hiburan malam di Bandung.